Selamat datang Bumitsa, kabar mengenai nelayan asal Kraton yang hilang. Inilah kabar terbaru mengenai info tersebut. Muhammad Nasik, nelayan asal desa Garnirajo, kejamatan Kraton, kebuatan Pasuruan yang hilang di perairan Sidoarjo 16 hari yang lalu ditemukan. Pria 26 tahun ini ditemukan dalam keadaan tewas. Langsung ditelitik pola irut Pasuruan, Aida Laswanto mengatakan bahwa jenazah ditemukan di perairan Sampang, Madura, pukul 5 sore. Jenazah awalnya ditemukan nelayan di perairan Noreh, Sampang, namun titik penemuan lebih dekat ke daerah tanpa mudung banggalan. Keluarga, perangkat desa dan beberapa warga telah menuju ke mudung banggalan. Jenazah rencananya akan langsung dibawa ke Pasuruan. Sebelumnya diberitakan, Muhammad Nasik, 26 tahun, hilang usia jatuh dari perahu di perairan Terojo, Sidoarjo, Kamis 11 November. Nasik berangkat melaut pagi hari bersama dua temannya. Saat mereka tiba di perairan Sidoarjo, Nasik yang berada di ujung depan perahu mendayung mengarahkan keudi mengumputi alur jaring yang dipasang di sekitar pantai. Namun, bambu yang dipakai mendayung kata sehingga ia langsung jatuh dan tenggelam. Mimster gabungan sebelumnya sudah melakukan pencarian dan dihentikan pada hadik ketujuh. Terima kasih telah menonton!